Ya, kita sudah memasuki Bacara yang pertama adalah Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan Ya, sebelumnya kita memasuki materi ini Saya mau mengingatkan kalian untuk Kontrak kelas kita Untuk kontrak BCOK Yaitu harus Mengerjakan tugas Dan dikumpulkan pada Waktu yang tertentu Dan tepat waktu Ya Kalau tidak Ngumpulkan tugas Saya kasih nilai untuk kalian Untuk kenaikan kelas itu Gimana kalau tidak ada nilainya Ya Ya, baik Kita masukin materi pertama Permainan bola besar Permainan bola besar Yaitu yang meliputi Menendang bola Dan menahan bola Pengertian Permainan bola besar Permainan Yang menggunakan bola Yang berukuran besar Yang dimaninkan secara tim Dimana dalam permainannya Bisa menggunakan Dengan kaki Tangan Atau bagian tubulannya Dengan cara Tendang Lempar Dipukul Dipantulkan Serta sundul Dilakukan Berdasarkan game Dan Pemenang Ditentukan Berdasarkan Perbedaan goal Untuk menentukan Pemenangnya Teknik dalam Permainan sepak bola Satu Teknik menendang bola Terdapat empat macam Teknik menendang bola Antara lain A Teknik menendang bola Dengan kaki bagian dalam B Teknik menendang bola Dengan memainkan Memakai Kaki bagian tengah Atau kura-kura Yang C Teknik menendang bola Dengan kaki bagian luar D Teknik menendang bola Dengan kaki bagian ujung depan A Teknik menendang bola Dengan kaki bagian dalam Ini teknik yang pertama Yang diajarkan adalah Teknik menendang bola Dengan kaki bagian dalam Caranya Kaki kiri Tumpu Kaki kiri atau tumpuan Berdiri di samping bola Dua Kaki kanan Tendangan Kaki yang akan menendang Diayunkan dari arah belakang Dan Sedikit Diputar ke luar Tiga Tendangan Tepat di tengah bola Dengan kaki bagian dalam Posisi Empat Posisi dari badan Yaitu Agak condong ke belakang Lima Pandangan Menuju ke arah bola Nah Jadi ini teknik-teknik dasar Yang harus kalian lakukan Untuk Teknik menendang bola Dengan kaki bagian dalam Nah Ini contohnya Ini gambarannya Jadi Kita melakukan itu Untuk Kita memasing Atau mengoper Ke Teman kita Atau sesama tim kita Untuk menetak gol Yang B Teknik menendang bola Dengan kaki bagian tengah Atau kurah-kurah Caranya Kaki tumpu Berada di samping bola Dua Kaki tendang Diayun ke arah belakang Dan ujung kaki Mengarah ke tengah Ke tanah Sorry Tiga Tendang bola dengan kaki bagian Tengah Atau kurah-kurah Nah Ini Yang nomor tiga itu Kurah-kurah yang dimaksud itu Punggung kaki itu Ya Punggung kaki itu Untuk menendang Yang empat Kaki tendang Sesudah Menendang Kemudian Dilanjutkan gerakan Menjaga keseimbangan Jadi Kalian habis menendang itu Harus jaga keseimbangan Kalau kalian tidak jaga keseimbangan Kalian akan jatuh Itu ya Nah ini contohnya Ini Pakai Kura-kura Atau punggung kaki Yang C Menendang bola Dengan ujung kaki Caranya Kaki tumpu Di samping bola Dua Kaki tendang Diayukan dari belakang Dan sedikit agak diputar ke dalam Tiga Perkenaan bola Di kaki bagian luar Empat Kaki tendang Menjaga keseimbangan Ada Itu Ini contohnya Ini tendangan ujung kaki Jadi Perbedaannya Perbedaannya Itu ada di punggung Sama di ujungnya Jajah ya Dua Teknik menghentikan bola Atau stopping Nah ini Menghentikan bola Itu kebanyakan Digunakan untuk Mengontrol Ya Ada pun teknik Menghentikan bola Stopping Adalah Sama dengan teknik Menendang bola Dalam Penggunaan kaki bagian Dalam Luar Depan Dan telapak kaki bagian bawah A Teknik menghentikan bola Dengan kaki bagian dalam Nah ini Tekniknya Sikap awal Satu Salah satu kaki Diputar ke samping kiri Dua Kaki membentuk Sudut Empat puluh Derajat Tiga Gerakan kaki Diputar Keluar Nah Sorry ya Ini ada Kesalahan teknis Ini Harusnya Tulisannya yang salah ya Jadi gerakan Gerakannya itu Satu Pada waktu perkenaan Segera dilakukan Penahanan Polanya Dua Kaki yang satunya Menahan Badan Dengan gerakan Ancang-ancang Tiga Tangan Dan badan Mengatur Keseimbangan Nah Ini Tekniknya Ya Satu Dua Tiga B Teknik menghentikan bola Dengan kaki bagian luar Sikap awal Satu Salah satu kaki Diputar Kesamping kanan Dua Kaki membentuk Sudut Empat puluh Lima Terjat Tiga Kaki diputar Kedalam Gerakan Satu Pada waktu Perkenaan Pola Segera Ditahan Dua Gerakan kaki Yang satunya Menahan Badan Badan Dengan ancang-ancang Tiga Tangan Dan badan Menjaga Keseimbangan Ini Teknik menghentikan bola Dengan kaki bagian luar Atau punggung kaki itu Seperti ini Contohnya C Teknik menghentikan bola Dengan kaki bagian tengah Atau kura-kura Sikap awal Salah satu Dari kaki Ditekan Ke belakang Kaki kiri Atau kaki kanan Nah itu Tergantung kalian Yang menggunakan Kaki yang mana Dua Kaki membentuk Sudut Empat puluh Lima Terjat Tiga Telapak kaki Bagian tengah Diputar Ke bawah Gerakan Satu Pada saat Perkenaan Bola segera ditahan Dua Gerakan kaki Yang lain Menahan dengan Ancang-ancang Tiga Tangan Dan badan Menjaga Keseimbangan Ini Gambarnya Hampir sama Dan tekniknya itu Hampir sama Sama yang tadi itu ya D Teknik Menentikan bola Dengan kaki bagian bawah Atau telapak kaki Nah Ini yang sering digunakan Untuk mengontrol bola Jauh Bisa Untuk mengontrol bola Biar stabil Bisa Ya Sikap awal Satu Salah satu Kaki Diputar ke atas Dua Kaki membentuk Sudut Empat puluh Lima Terjat Tiga Telapak kaki Diputar ke atas Gerakan Satu Pada waktu Perkenaan bola Segera Dilakukan Penahanan Dua Gerakan kaki Yang lain Menahan Dengan Ancang-ancang Tiga Kedua Tangan Dan badan Menjaga Keseimbangan Nah ini Ini teknik Yang lebih mudah Untuk menahan Bola Ini teknik Yang sering Digunakan Untuk memain Untuk mengontrol bola Untuk menghentikan bola Ya Ini E Teknik Menghentikan bola Dengan perut Sikap awal Berdiri Dengan kaki Agak dibuka Dua Berhentikan Arah bola Perhatikan Arah bola Yang datang Gerakan Satu Pada waktu Perkenaan dengan bola Perut agak Dicondokkan Kedalam Dua Kedua kaki Segera Ditekuk Tiga Kedua tangan Dan pandangan Ikut Pada gerakan Badan Nah Contohnya Seperti ini Ini Gerakan Menahan Menahan Bola Dengan perut F Teknik Menghentikan bola Dengan dada Sikap awal Sikap berdiri Dua Kedua kaki Agak dibuka Tiga Pandangan Mata Yaitu Melihat Ke arah Datangnya bola Untuk mengetahui Kontrol datamu Pas apa tidak Lihat bolanya dulu Lihat ke arah bola Kalau kamu Lihat ke arah bola Kamu Masa bisa Mengontrol bola itu Gerakan Pada waktu Perkenaan dengan bola Badan Ditarik ke belakang Atau Jondong Kemudian Secara pelan Didorong ke depan Tiga Kedua tangan Di samping badan Menjaga Keseimbangan Yang nomor satu Untuk gerakan itu Pada waktu Perkenaan dengan bola Dada Ditarik ke belakang Jadi Untuk menahannya Kalian Harus jaga Keseimbangan Dan melihat Arah datangnya bola Nah Seperti ini Ini contoh Untuk Teknik Menahan Bola dengan Dada Teknik Menghentikan Bola dengan Paha Sikap awal Berdiri Dengan kedua Kaki Agak dibuka Dua Pandangan Mata Ke arah Datangnya Bola Terus Kita masuk Gerakan Gerakan Pada waktu Perkenaan dengan bola Bagian paha Diangkat ke atas Dua Paha Ditarik Agak Samping kanan Tiga Kedua tangan Dan badan Menjaga Keseimbangan Empat Kedua kaki Kembali Ke sikap Awal Jadi ini Hampir Sama Yang Gerakan Dada Itu Pahanya Ditarik Diangkat Untuk Menahan Bola Nah Seperti ini Contohnya Seperti ini Contohnya Teknik Menghentikan Bola Dengan Kepala Sikap Awal Berdiri Berdiri dengan Posisi Kaki Agak Dibuka Pandangan Melihat Ke arah Datanya Bola Dua Gerakan Pada Waktu Perkenaan Dengan Bola Bagian Kepala Sedikit Agak Ditarik Ke Belakang Sama Menahan Bola Teknik Menahan Bola Dengan Dada Bola Tepat Terkena Di Atas Bagian Depan Kepala Bagian Cidat Yaitu Di Atas Alis Itu Ya Seperti Itu Nah Ini Contohnya Seperti Ini Nihonan Pola Terima Kasih Saya Airi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima